Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, dituntut hukuman seumur hidup dalam sidang yang digelar siang tadi. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, Prof. Muzakir. Selamat sore, Prof. Muzakir. Selamat sore. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, Prof. Sebelum membahas mengenai tuntutan terhadap Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kami ingin memperjelas terlebih dahulu, pidana seumur hidup ini definisinya artinya apakah terdakwa atau terpidana nantinya akan dipenjarai hingga meninggal atau sesuai dengan umur terpidana pada saat vonis dijatuhkan? Seumur hidup itu selama hayat dikandung badan gitu istilah bahasanya, sehingga dia akan menjalani hukuman sampai dia meninggal dunia secara alamnya gitu. Baik, menurut Anda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ini seumur hidup sudah ideal meskipun berbagai kalangan termasuk masyarakat ini menganggap ini di luar ekspektasi? Ya, ini sebenarnya Jaksa sendiri sudah menyampaikan argumennya terutama faktor yang memberatkan. Itu sudah disebutkan satu persatu, tapi begitu faktor meringankan tidak ada sesuatu pun yang meringankan. Itu artinya apa? Dalam logika hukumnya, kalau tidak ada yang meringankan itu imbangannya, hukumannya adalah maksimum gitu. Kalau 340 kan hukumannya maksimum, karena nggak ada yang meringankan. Kalau ada satu yang meringankan, dia turun dari maksimum kepada level yang di bawahnya. Kalau ada meringankan lagi, turun lagi bawahnya gitu. Tapi kalau tidak ada sama sekali, logika hukumnya adalah dia adalah pada batas maksimum dari hukuman yang didakwaan itu gitu. Tapi ini Jaksa menuntutnya agak berbeda. Jadi tidak ada yang meringankan, tapi tuntutannya adalah, tuntutan pidana penjaranya adalah sumur hidup. Jadi ini agak, apa yang mengubah dari maksimum menjadi sumur hidup itu yang meringankan apa gitu. Itu nggak disebutkan, padahal itu nggak ada. Karena ingat ya, ini memang hukuman mati sumur hidup atau 20 tahun penjara. Tapi ini dilihat dari gradasinya itu. Tertinggi mati, sumur hidup, bawahnya baru 20 tahun penjara gitu. Jadi ada gradasinya juga gitu. Karena ini mesti harus diancamkan ketiga-tiganya ini, diancamkan ketiga-tiganya ini supaya memberi alternatif-alternatif. Tapi kalau nggak ada hukuman kan, faktor yang meringankan ya. Seharusnya logikanya adalah, ya ini maksimum gitu. Apakah masih ada kesempatan untuk Ferdi Sambo dituntut dengan hukuman mati mengingat yang bersangkutan ini juga didakwa dalam kasus lain, Prof? Obstruction of Justice. Baik, ini tadi kasus yang berikutnya tadi sudah disebutkan ya. Kasus tentang perusahaan barang bukti tadi. Sebut saja itu terkait dengan ITE sudah disampaikan. Nah, kalau nanti ada tambahan berikutnya, memang itu bisa lebih maksimum ya. Setidak-tidaknya itu bisa diabsorsi ke dalam sumur hidup. Karena sumur hidup tidak boleh ada penjara, nggak? Ini nggak boleh. Sumur hidup ya sumur hidup. Jadi semuanya diabsorsi dalam sumur hidup. Yang paling memungkinkan adalah kalau itu dinaikkan menjadi ancaman maksimum sebagai pidana mati. Itu yang paling memungkinkan. Tapi prinsipnya, kalau ada tidak pidana lagi, itu hitungannya penjara ya penjara. Oke, tadi Anda katakan sebenarnya ada gradasinya. Dan tadi jaksa tidak menyebutkan hal-hal yang meringankan sehingga mendapatkan hukuman sumur hidup. Artinya, memang sebenarnya sepantasnya tuntutan untuk Verdi Sambo ini, hukuman maksimal, yaitu hukuman mati ya, Prof? Ya, kalau dilihat dari argumen jaksa tadi, semuanya memberatkan. Nggak ada yang meringankan sama sekali. Itu kalau dalam beberapa dakuanya yang dibikin jaksa, selalu itu hukuman maksimum. Hukuman maksimum. Karena nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada sama sekali itu ya maksimum. Kalau ada satu saja, berarti turun menjadi di bawahnya. Ada semacam legal argument yang bisa menurunkan dari maksimum itu adalah hal yang meringankan. Tapi kan nggak ada, tidak ada hal yang meringankan. Hukumannya misalnya saja tidak maksimum. Itu kan logikannya nggak pas lah. Tadi Anda sebutkan dan kita dengarkan bersama, memang sudah ada disebutkan terkait dengan pelanggaran Undang-Undang YTE ya, Prof? Apakah artinya tuntutan ini sudah sekaligus terkait dengan dakwaan perintangan penyidikan ya, Prof? Nah itu kalau kita lihat dakwaannya tidak ada, sudah dimasukkan di situ. Mestinya itu yang dimasukkan adalah perintangan penyidikan. Tapi saya berpendapat bahwa kalau ITE dengan perintangan penyidikan itu mestinya jadi satu. Karena merintangi penyidikan dengan cara mengubah barang bukti. Barang buktinya berupa apa? ITE gitu. Tapi dalam surat dakwaan berbeda lagi di situ. Ada obstruction of justice, ada satu lagi adalah ITE gitu ya. Nah mungkin itu yang dimaksud kalau konstruksinya begitu karena sudah nggak ada kemungkinan lagi pemeriksaan terhadap terdakwa ya, karena sudah digabung jadi satu, itu artinya ya obstruction of justice gitu ya. Oke, tadi juga pihak penasehat hukum dari keluarga Sambo menyebut bahwa jaksa penuntut umum tidak mengelaborasi tentang motif sehingga Ferdi Sambo melakukan pembunuhan tersebut. Nah menurut Anda, perlukah motif ini turut dijabarkan dalam tuntutan yang disampaikan oleh jaksa? Jadi nampaknya perspektif jaksa itu berbeda-beda. Kalau dalam kasus yang pertama, yang sudah dituntut oleh jaksa yang pertama itu, Kuat Maluf dan Riki Rizal itu ternyata disebutkan ada kata-kata yang menurut saya agak membingungkan kami sebagai orang hukum bidana atau pengkaji hukum bidana. Mestinya kan di dalam pasal itu yang bisa membuktikan tentang kasus yang berkenaan dengan masalah pelecehan seksual atau singkatnya adalah perselingkuhan kalau jaksa mengatakan begitu, itu adalah pihak terdakwa atau penasihat hukumnya. Tapi ini justru jaksa menyimpulkan sendiri. Tidak ada pemerkosaan, yang ada adalah namanya adalah perselingkuhan antara kurban dengan ibu putri terdakwa. Jadi ini yang jadi pertanyaannya adalah dari mana jaksa bisa menyimpulkan seperti itu? Ini kalau di dalam kasus kemarin yang sudah dibacakan. Tapi dalam kasus yang utama ini seharusnya bunyi kembali kalau itu memang konsisten. Bahwa ini ada motif adalah perselingkuhan itu, itu artinya harus muncul kembali hari ini. Tapi kalau sekarang tidak ada, menjadi tanda tanya juga, yang berselingkuh yang berakibat pembunuhan itu Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal. Jadi kalau untuk kasus yang pelaku utamanya, suami daripada korban perselingkuhan itu adalah tidak masuk di dalamnya. Sehingga terputus. Apa yang dimaksud dengan motif di dalamnya itu jadi terputus. Tentunya masih ada besok pembacaan tuntutan dari Putri Chandrawati dan Richard Eliaizar. Apakah mungkin Anda melihat penjelasan mengenai motif ini nantinya akan dibacakan pada saat tuntutan untuk Putri Chandrawati, Prof? Ya itu agak janggal. Kalau dia yang berkhianat, kalau bahasa hukum perkawinan dalam KUHP itu kan yang berkhianat kan yang perempuan gitu. Jadi kalau dibacakan dia, dia kan juga sebagai korban di satu sisi, bukan korbannya, kalau benar jaksa tadi mengatakan, dia sebagai sisi pelaku gitu ya. Jadi kan kalau dibacakan besok, itu alasan untuk melakukan namanya tindakan motif untuk melakukan tindakan pembunuhan, itu malah nggak kena. Dia berpakter kok. Tiba-tiba dia berinisiasi untuk melakukan tindakan mematikan atau pembunuhan. Itu malah justru faktor yang berbeda. Faktor yang berbeda. Mestinya alasan itu adanya pada kasus Freddy Sambo. Karena Freddy Sambo lah yang punya kepentingan hukum terkait dengan istrinya, terkait dengan tindakan perselingkuhan itu. Mestinya kalau perselingkuhan itu dua-duanya menjadi target ya. Dalam arti kata, kalau berselingkuh itu ya, kalau bahasa hukum pidana, yang dilaporkan itu adalah, yang pertama adalah istrinya terlebih dahulu, yang kedua baru orang lain. Dan kalau itu dalam bahasa hukum pidana yang berlaku dalam KUHP yang lama, yang lama begitu ya, itu selalu kalau dilaporkan bahwa istrinya berselingkuh, pasal 284 harus disertai dengan gugatan perceraian. Jadi, istrinya seperti itu. Tapi kalau itu didasarkan pada motif, seharusnya motif itu muncul pada perkara Freddy Sambo. Oke, Prof. Jika kita boleh menerka atau menganalisis, kira-kira apa yang, apa faktor yang bisa menjadi indikator Jaksa tidak memasukkan kata-kata atau motif soal perselingkuhan dalam tuntutannya kepada Freddy Sambo hari ini? Ya, kalau saya melihatnya memang dalam hal Jaksa melakukan penuntutan dan penyidik melakukan penyidikan, itu munculnya kasus misalnya pemerkosaan. Kalau tadi statement yang disampaikan oleh Pak Sambo yang dikutip pada pemeriksaan beberapa waktu yang lalu, dia katakan itu diperkosa gitu ya. Tapi ada Ibu Putri laporannya adalah pertama itu sebagai pelecehan seksual. Kemudian yang kedua pemerkosaan. Sedangkan Jaksa menyimpulkan tak ada perkosaan tapi perselingkuhan. Ini beberapa hal term yang berbeda-beda. Mungkin karena faktor itulah sekali lagi kemungkinan faktor itulah Jaksa sehingga tidak relevan untuk dikutipkan sebagai faktor motif. Nanti kalau misalnya pihak penasihat hukum Pak Freddy Sambu itu akan menyampaikan ada faktor-faktor itu nanti akan disampaikan pada pembuktiannya dan seterusnya akan disampaikan melalui penasihat hukumnya. Jadi mengapa tidak terjadi itu ya mungkin pandangan Jaksa perspektif Jaksa masing-masing berbeda antara Jaksa yang menuntut perkaranya Kuat Ma'ruf sama Riki Rizal dan juga Jaksa yang menuntut dalam perkaraannya Freddy Sambu. Baik Prof. Tapi bolehkah Jaksa menyimpulkan sendiri Prof. soal ini? Tadi Anda katakan Jaksa menyimpulkan sendiri soal perselingkuhan. Apakah itu diperbolehkan? Secara hukum tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena Jaksa itu yang wajib membuktikan adalah dalam surat dakwaannya perbuatan yang didakwakan. Tapi ini kan Jaksa tidak pernah mendakwa bahwa Yusua ini melakukan pelecehan seksual. Ini yang agak janggal dalam kasus ini adalah mengapa Jaksa menyimpulkan bukan pemerkosaan tapi pelecehan seksual. Satu. Yang kedua adalah dasarnya apa Jaksa menyimpulkan itu pelecehan seksual. Yang ketiga adalah bukankah Jaksa tidak pernah menyinggung bahwa pembunuhan ini dimotifikasi atau dimotivisir oleh namanya pelecehan seksual atau perselingkuhan. Jadi ini agak janggal dalam satu konteks ini. Terus buktinya apa Jaksa menyimpulkan bahwa itu adalah perselingkuhan. Jadi semuanya tidak ada bukti padahal ini tidak ada bukti tapi Jaksa sudah mendahului dari proses itu dan kemudian menyimpulkan. Nah menurut pendapat saya itu kurang tepatlah Jaksa menyimpulkan itu mestinya Jaksa juga harus menghargai korban dan keluarga korban. Karena itu tugas Jaksa itu menuntut dalam rangka untuk tegaknya hukum kepada pelaku yang menimbulkan korban dan korban sekarang justru oleh Jaksa diberi justifikasi sebagai pelaki-laki yang menyelingkuhi dari seorang perempuan yang menjadi istrinya terdakwa yang lain. Saya kira ini tidak pas ya. Jadi saya kira sebaiknya Jaksa saya kurang tahu persis yang lain itu kalau urusannya yang tidak didakwakan ya jangan disimpulkan begitu saja sehingga jangan sampai penegakan hukum itu mencederai korban dari tindak pidana pembunuhan itu sendiri. Baik, Prof kalau kita melihat tuntutan dari Riki Rizal dan Kuat Maruf 8 tahun kemudian Ferdi Sambo seumur hidup kalau kita coba menerkan nerka Prof untuk tuntutan besok tuntutan terhadap Putri Chandrawati dan Richard Eliezer Anda melihatnya seperti apa? Ya saya menebak untuk besok agak sulit juga karena posisinya yang pertama adalah Ibu Putri ini bandul jannya bisa mendekati Pak Sambo arahnya kalau kita lihat dari konstruksi Jaksa yang kedua adalah sementara Riki sementara Richard Eliezer Eliezer itu juga akan mendekati ke sana tapi faktor pemeringan dari Eliezer ini cukup banyak banyak dalam arti kata yang pertama dia ada jaminan pelindungan dari LPSK sebagai jasis kolaborator dan yang kedua konsekuensinya dia akan memberi keterangan yang jujur yang sejujur jujurnya dan kalau misalnya tidak sesuai dengan yang lain maka dia tetap kekeh untuk memberikan keterangan yang sesuai dengan yang disampaikan kepada LPSK saya kira dia konsisten dalam konteks itu nah itu yang mungkin menjadi faktor yang pemberingan walaupun dia secara hukum itu dekatnya adalah kepada Pak Freddy Sambo karena selaku orang yang diminta untuk melakukan eksekusi entah perintahnya bentuknya apa tapi simbolnya adalah diminta untuk eksekusi dan yang kedua adalah karena dia ada faktor memperingan maka posisinya agak bergeser ke arah yang memperingankan begitu ya menurut pendapat saya ada kemungkinan dia dibawah dari Pak Kuat dan Ricky Rizal itu seperti itu ya kalau Ibu Putri ya mungkin tidak jauh berbeda dengan ya antara Pak Sambo dengan Ricky Rizal baik-baik kita nantikan besok tuntutan yang akan diterima oleh Putri Candrawati dan Richard Eliezer seperti apa terima kasih Profesor Muzakir atas waktunya sudah bergabung bersama kami di AINU sore selamat sore sehat selalu Prof bergabung bersama kami terima kasih